Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ochit85 pernah kasih kalian punya garnish di mobil warnanya itu udah kusam udah buluk udah kayaknya udah enggak nggak kinclong lagi warnanya udah enggak say nih gimana caranya buat kembaliin supaya tuh kilauannya tuh ada lagi dan pada video kali ini gua mau kasih tips secara simple murah dan praktis serta cepat juga nih buat kembaliin kilauan garnis atau perlengkapan mobil yang pakai aksesoris krum banyak sih murah meriah ya temen-temen juga pasti banyak punya atau gampang kok di carinya Hai cuman pakai pembersih kaca dan sebelumnya gua juga pernah nyoba pakai metal polis atau pakai autosol tapi kalau gua rasa sih hasilnya sama cuman pada proses keringnya tuh autosol nanti bakal nimbulin yang namanya serbuk jadi enggak efektif lah selain itu autosol juga eh punya tekstur yang abrasif dia bakal enggak gores cara pakenya tuh gampang ya yang di sebutin tadi pembersih kaca cuman ditetesin ke media lap yang kita sudah siapin tetesin berapa aja kemudian dilap di permukaan Chrome yang pengen kita kembaliin lagi tuh kilauannya ya dan disini udah terlihat ya saya udah coba Hai temen-temen bisa lihat deh hasilnya itu Hai Nah setelah kita olesin kita hilangin tuh pakai cameos atau misalnya kanebo dan supaya lebih kilau lagi bisa kita lap pakai lap kering atau kita bisa pakai juga tisu Hai caranya simpel kan itu disini teman-teman juga udah lihat hasil yang udah saya polis dan yang belum Oh ya cuma sekedar tambahan aja ya cairan pembersih kaca ini dia memang agak sedikit keras ya cairanya karena dia sedikit mengandung asem jadi kalau saran saya teman-teman tuh harus pakai sarung tangan karet Hai ya nggak pakai sarung tangan sih juga nggak papa cuman nanti mungkin ada efeknya ya nggak enak di kuku gitu saya udah coba juga sih Hai alangkah baiknya ya pakai sarung tangan karet biar nanti nggak ada efek apapun Hai mungkin simpel banget kan caranya juga enggak terlalu susah nggak ngerebet dan coba teman-teman lihat disitu nah kainnya fibernya banyak kotoran yang bisa di hilangin pakai pembersih kaca well gampang banget kan cara ngembalikan kilauan garnish atau misalnya krum-krum sepeda motor di mobil atau di perlengkapan yang lain nah disini bisa teman-teman lihat kalau emang dari kamera sih emang nggak begitu kelihatan perbedaannya tapi coba rasain perbandingannya antara yang sebelum kita polis dan sudah kita polis oke mungkin itu aja ya tips singkat sederhana dan nggak bertelit-telit dari saya mudah-mudahan bermanfaat tunggu video saya selanjutnya terima kasih sudah menonton saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh